Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terlebih dahulu Apabila tidak bisa kita coba dengan 3 dan seterusnya 36 Dapat kita bagi 2 Hasilnya berapa? 18 18 masih dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 9 9 dapat kita bagi 2 tidak? Tidak bisa kita bagi 3 Hasilnya 3 Apabila sudah menghasilkan bilangan perima Maka pohon faktor kita anggap sudah selesai Selanjutnya kita mencari pohon faktor dari 48 48 dapat kita bagi 2 Hasilnya 24 24 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 12 12 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 6 6 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 3 Selanjutnya kita menuliskan faktor risasi perima dari 36 dan 38 Perhatikan pohon faktornya Di sini ada 2 2 nya ada berapa? Ada 2 2 pangkat 2 Dikali 3 pangkat 2 48 2 2 nya ada berapa? Ada 4 2 pangkat 4 Dikali 3 Kemudian bagaimana cara mencari KPK-nya? Mencari KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktor risasi prima Apabila ada yang sama namun berbeda pangkatnya Kita menggunakan yang paling besar Jadi 2 pangkat 4 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4 Lebih besar 2 pangkat 4 ya Dikali 3 pangkat 2 2 pangkat 4 itu berapa sih? 2 pangkat 4 sama dengan 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 4 kali 2 adalah 8 8 ke 2 adalah 16 3 pangkat 2 3 kali 3 sama dengan 9 16 dikali 9 Hasil dari 16 Dikali 9 Adalah 144 Sehingga KPK-nya adalah 144 Kemudian FPB-nya berapa, Kak? FPB menggunakan angka yang terdapat di kedua faktor risasi prima Kalau KPK tadi menggunakan yang paling kecil Kalau FPB justru Kalau KPK tadi menggunakan yang paling besar Kalau FPB justru menggunakan yang paling kecil Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 4 dikali 3 Sama dengan 12 Sehingga KPK dan FPB dari 36 dan 48 adalah KPK-nya 144 FPB-nya 12 Sangat mudah bukan? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!